hai 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 itu yang datangnya dari hamba Om dari Pontianak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam saya seorang istri yang baru menikah satu tahun tapi belum dikaruniai seorang anak ada seseorang yang menyarankan untuk melakukan tes kesuburan tapi saya masih ragu bagaimana hukumnya tes kesuburan dalam syariat Islam mohon doanya mohon doanya juga Buya agar saya dikaruniai keturunan yang soleh dan soleha baik ada orang menikah belum kunjung dikaruniai putra dan putri mana yang lebih baik haruskah tahu tentang kesuburan atau tidak untuk mengetahui dirinya itu masih mungkin hamil atau tidak atau seorang laki-laki bisa membuai atau tidak bukan suatu yang salah tapi yang harus dipersiapkan adalah hasilnya nanti hasilnya prosesnya benar dulu baru hasilnya yang harus kita siapkan prosesnya gimana prosesnya dalam pengetesan itu pun harus syarih ada pengetesan diantaranya misalnya untuk mengetahui seorang perempuan diambil darahnya atau apanya masih mungkin kemudian dilihat kandungannya sehat dengan menjalani USG itu pun harus dokter yang bakal menyentuh wilayah-wilayah terhormat ya lho dokter perempuan ya kan tanpa melanggar Allah kadang-kadang harus masukkan alat ke wilayah tersebut harus perempuan untuk mengetahui kesehatannya ke servik apa itu macam rahimnya kandung itu itu harus harus terhormat di sininya kemudian mohon maaf laki-laki kadang harus dilihat tentang mohon maaf spermanya cara mengeluarkan spermanya pun harus dengan cara yang halal yaitu dengan cara berhubungan dengan istrinya atau dengan tangan istri itu harus sampai keluar sperma baru dimasukkan baru dilihat jadi jangan asal boleh-boleh saja harus prosesnya pun benar prosesnya yang benar setelah prosesnya benar ini lebih berat lagi kesimpulannya nanti harus siap kalau tidak siap tidak usah dilihat biar semuanya berharap sampai mati kesimpulannya apa kalau tiba-tiba istri mandul apakah kau siap wahai suami kalau tiba-tiba suami tidak bisa membuahi apakah kau siap wahai istri kadang-kadang mulai berubah disitu lihat marah-marah langsung ngarah kadang-kadang kamu tidak punya anak na'udhebillah sudah tidak punya anak sengsara lah hidupnya na'udhebillah maka ini kesiapan disini ini penting maka bahkan sebagian kami himpuh selagi sehat-sehat aja gak ada masalah gak usah diterihatkan gak usah dilihat kenapa biar merasa aman sebab kalau sudah tahu bahasanya pasangannya gara-gara dia gak bisa punya anak kadang menjadi sewenang-wenang kecuali anda adalah seperti yang pernah kami ceritakan ada seorang laki-laki mengetahui bahasanya seorang laki-laki dengan istrinya pergi ke dokter pengen tahu tentang keadaan kandungan istrinya mungkin dibuahi atau tidak ternyata setelah ada kesimpulan sang istri memang tidak bisa dibuahi tidak bisa mengandung karena ada atau segala macam ada bentuk yang harus dioperasi apa gitu karena seorang suami yang sangat baik tidak mau menyampaikan kepada istrinya langsung minta tolong dokter dokter saja yang ngasih tahu nanti istrinya saya panggil oh baik setelah istrinya mau datang sebelum masuk istrinya dikasih tahu dokter bilang kepada istri bahasanya memang ada permasalahan diantara kita ada yang mandul tapi katakan dokter jangan bilang yang mandul istriku tapi bilang yang mandul adalah aku wah hebat bener akhirnya sang dokter mengatakan aduh ibu harus sabar ternyata suamimu tidak bisa membuahi kamu dibalik malah ibaratnya kenapa takut kecewa sang istri karena dirinya tidak bisa dibuahi makanya masalah mengetes itu boleh-boleh saja tapi ingat hei hamba Allah buahnya ini loh anda tabah atau tidak jangan jadi sebab anda merendahkan pasangan anda orang dia tidak bisa dibuahi tidak bisa mengandung pun bukan kemauan dia kok laki-laki yang spermanya tidak bisa membuahi bukan kemauan dia kok ayo siap atau belum begitu kalau siap ya boleh-boleh saja tidak punya anak tapi punya mahabbah punya kecintaan contoh ahli surga tidak punya anak banyak Siti Aisyah tidak punya putra anda merasa lebih bagus dari Siti Aisyah Siti Aisyah tidak punya putra apakah Allah tidak cinta kepada Saitah Aisyah sangat mencintai tidak jaminan anak kebahagiaan artinya beginilah wahai hamba Allah kalau Allah memberikan karunia kepada anda anak Alhamdulillah dididik yang benar kalau ternyata belum dikarunia anak jangan menjadi sebab rumah tangga terus tidak indah ketahilah di dunia sesaat yang punya anak mati yang tidak punya anak juga mati setelah itu menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya di akhirat nanti jadi jangan kalau tiba-tiba ada diantara yang hadir disini kok kebetulan ada salah satu pasangannya tidak bisa saling tidak bisa menjadi sebab adanya keturunan apakah seorang istri tiba-tiba mandul suami tidak bisa membuahi maka jangan jadi bahan ini permusuhan ayo tetap indah ayo tetap indah sebab keindahan tidak harus dengan seorang anak kita bisa merawat anaknya orang sebanyak-banyaknya setelah itu apa? pahalanya nanti di akhirat ini yang perlu kami hadirkan semoga Allah menjaga kita semuanya yang tidak punya keturunan saat ini semoga diberi ketentraman hatinya dan diberi keturunan yang punya keturunan semoga Allah memberikan kepada mereka kemudahan bimbingan untuk bisa mendidik anak-anaknya agar menjadi anak-anak ahli surga Allah alam disuruh